Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Kembali jumpa dengan saya, Uji Wibowo, dalam serial edukasi akuntansi pemerintah. Kali ini kita masuk dalam materi yang cukup menarik, yaitu akuntansi belanja, beban, dan transfer. Nah, powerpoint dari tayangan ini disiapkan oleh Bapak Denny Hirtiana dan saya melengkapi beberapa slide yang ada di dalam ilustrasi jurnal. Nah, sebagaimana teman-teman ketahui bahwa proses belajar mengajar kita semester ini memang sangat menantang, karena kita dihadapkan pada situasi pendidikan jarak jauh. Kami, para dosen, menyiapkan materi dari rumah masing-masing, sementara teman-teman semua juga menyimak materi pembelajaran dari rumah masing-masing. Tentu ini sebuah challenging buat kita semua, ya. Buat tantangan buat kita semua. Jangankan pendidikan jarak jauh, pendidikan jarak dekat saja kita di kelas. Kadang masih terdapat hambatan di antara dosen dan mahasiswa, hambatan komunikasi. Terus terang, teman-teman mungkin lebih senang kuliah tatap muka di kelas. Demikian juga kami, para dosen, kita juga lebih senang tatap muka di kelas, karena kita bisa tahu nih, mahasiswa yang paham atau manusia yang belum paham yang mana. Tapi, dengan pendidikan jarak jauh seperti ini, memang sangat sulit bagi kami, para dosen, untuk mengetahui mana-mana saja teman-teman mahasiswa yang sudah benar-benar memahami materi ini atau tidak. Oleh karena itu, konsekuensinya adalah untuk meyakini bahwa teman-teman paham, akhirnya apa? Kita memberikan banyak pemegasan. Supaya teman-teman terhatih, harapannya seperti itu. Tapi memang kami sadar sepenuhnya ya, teman-teman juga mungkin merasa, wah kok saya jadi banyak tugas ya? Padahal saya di rumah juga banyak pekerjaan nih. Nah, disitulah sebenarnya tantangan dari kita semua, baik kita para dosen maupun teman-teman mahasiswa ya. Karena sesungguhnya nanti di dunia kerja, teman-teman juga akan menghadapi situasi di mana disitu teman-teman tidak bisa memilih bahwa pekerjaan yang datang ke teman-teman semua sebagai PNS ini akan datang bertubi-tubi dalam waktu yang sangat singkat, sangat padat. Jadi diharapkan penugasan-penugasan seperti ini sebenarnya tidak hanya membentuk pemahaman Anda secara hard skill, tapi juga mental soft skill Anda bahwa menghadapi tantangan dunia kerja nanti akan terbentuk dari sekarang. Sudah terbukti banyak ya. Anak-anak stun itu terbukti tangguh dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan yang sangat banyak, dalam waktu yang sangat mepet ya. Sudah terbukti. Karena kenapa? Karena proses belajar-mengajar kita di kelas memang di kampus ya, sangat-sangat ketat. Sehingga teman-teman sudah terbiasa ketika lulus. Kami menyadari sepenuhnya itu. Kami juga tidak mau memberikan penugasan kepada teman-teman yang sangat membebani. Tapi diharapkan teman-teman juga tidak gampang mengeluh. Dikasih tugas. Hadapi dulu ya, dengan penuh kesabaran. Karena kesabaran dan ketangguhan inilah yang nanti dibutuhkan ketika teman-teman masuk ke dunia kerja. Ya, mungkin teman-teman belum bisa memahami sepenuhnya ya. Belum bisa meresapi sepenuhnya kalimat saya sekarang ini. Tapi percayalah, nanti ketika di dunia kerja, Anda bisa meyakin, oh, berarti selama ini karena saya sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan banyak dalam waktu yang sangat singkat, ternyata telah membentuk jiwa saya ini begitu matang menghadapi sebuah tantangan. Sehingga ketika banyak pekerjaan dalam waktu yang sangat mepet, Anda sudah terbiasa. Itu namanya bekerja under pressure. Bekerja di bawah tekanan. Kita akan selalu menghadapi seperti itu. Apalagi teman-teman yang nanti ditempatkan di kantor pusat, kementerian keuangan, yang di lapangan batang, itu kerjaannya seperti itu ya. Itu pengalaman saya ketika di Direkturat Jendela Anggaran bertahun-tahun ya seperti itu kerjaannya. Ini ya, jadi sebelum pembelajaran, saya ingin sharing, ingin menyenangkan ke teman-teman bahwa di satu sisi, kami ingin meyakini bahwa teman-teman bisa memahami materi yang kita sampaikan, tapi di sisi lain juga tolong teman-teman menyikapinya ini dengan penuh kebahagiaan. Jangan hadapi semua tugas ini dengan mengeluh. Saya yakin teman-teman juga di rumah banyak pekerjaan. Saya bisa menyadari sepenuhnya itu. Tapi tolong beri pengertian kepada keluarga di rumah bahwa kami sedang kuliah. Ketika sedang kuliah, tolong jangan diganggu dulu ya. Karena bagaimanapun, masa depan Anda terletak di waktu proses belajar-belajari. Oke, gitu ya teman-teman ya. Baik, kita langsung masuk ke materi. Sekarang masuk ke materi yang sangat menarik, yaitu belanja, beban, dan transfer. Jadi materi ini sangat banyak, sehingga saya susun dalam lima video ya. Ada video pembelajaran kursus materi ini, dan ada satu video kursus nanti saya berikan untuk pembahasan soal latihan yang kemarin, akuntansi anggaran dan pendapatan. Jadi, jangan kemana-mana. Tetap setia mengikuti channel saya. Gitu ya teman-teman ya. Baik, mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Nah, untuk mempelajari sepenuhnya akuntansi belanja, beban, maupun transfer, maka teman-teman harus baca ini, PMK yang baru ya. PMK 2025 tahun 2019 tentang kebijakan akuntansi pemerintah pusat. Jadi, PMK ini mencabut dulu ya. Dulu ada namanya PMK 224 ya. Ada PMK 224 tahun 2016 ya. Ini yang keluar hampir bersama dengan PMK 2025 2016 yang sangat fenomenal ya tentang Saiba. Ini sudah kita cabut ya. Diganti dengan PMK 2025 2019. Kemudian ini sudah dicabut. Jadi, jangan baca ini. Baca ini sekarang ya. Kemudian, seperti yang kemarin kita jelaskan, ada PMK 212 tentang jurnal akuntansi pemerintah pada pemerintah pusat. Ini sudah mulai kita buka kemarin. Dan hari ini mulai kita bedah lebih dalam lagi ya. Dan ini menarik, bahwa kita masih pakai PMK 2025 2016 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akwala pada pemerintah pusat. Nah, ini menarik. Ini perlu saya tekankan dari awal. Bahwa, untuk materi perkulian kita, memang kita menekankan materi jurnal di PMK 212 tahun 2019. Ini yang jurnal berbasis sakti, sistem aplikasi terintegrasi. Yang dikembangkan di Kementerian Keuangan dan kedepannya akan diterapkan di seluruh KL. Ini ya PMK 212 ya. Sementara PMK 225 ini adalah mengatur tentang, salah satunya mengatur tentang bagaimana mencatat transaksi dengan standarnya SAIBA, sistem akuntansi instansi berbasis akwala SAIBA ya. Nah, ini memang nanti ada perbedaan yang sangat mendasar antara sakti dengan SAIBA. Saya siapkan dalam video tersendiri. Nanti teman-teman pelajari ya. Nah, untuk ujian, untuk ujian ini ya, para dosa yang sudah menyepakati, jurnalnya adalah pakai PMK 212 tahun 2019. Tapi, untuk pembelajaran, kita juga akan sampaikan, bisa sampai PMK 212, juga kita sampaikan PMK 225. Kenapa? Karena praktek di lapangan, itu yang masih terjadi adalah kebanyakan PMK 225 2016. Kenapa? PMK 212 tahun 2019 itu baru diterapkan di Kementerian Keuangan. Belum diterapkan di Kementerian Lembaga. Jadi, kan kita nggak tahu nih teman-teman nanti ditempatkan di mana setelah lulus. Kalau misalkan nanti teman-teman di 2 tahun lagi lulus, 1,5 tahun lagi lulus, ditempatkan di KL, dan akan menghadapi transaksi aplikasi SAIBA, maka pakai PMK 225. Jadi, dua-duanya kita sampaikan, tapi penekanannya adalah di PMK 212. Itu untuk materi kita ya. Tapi, kalau dalam kuis, quiz saya, saya akan keluarkan PMK 212 untuk siklusnya. Kemudian, untuk pilihan ganda, akan saya campur. Ada materi dari 212, ada materi dari 225. Apa perbedaannya? Nanti simak video khusus tentang perbedaan PMK 212 dan PMK 225. Kemudian, dasar duga-duga berikutnya yang perlu teman-teman pelajari adalah PMK 83 tahun 2016, ini khusus yang mengatakan tentang transfer, sistem akuntansi, transfer ke daerah, dan dana bisa. Dan kalau ingin belajar tentang BAS, bagaimana kursus standar, atau ada akun, akun pendapatan, akun belanja, akun pembiayaan, teman-teman belajar di keputusan di jenanggaran, di jenang perbenaran, mohon maaf, 311 tahun 2014. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini memang bedanya akuntansi pemerintah dengan akuntansi yang lain, memang kita banyak peraturan. Jadi, teman-teman harus banyak baca nih. Nah, kami para tim dosen sedang menyusun buku-buku ajar untuk kita kompilasi ya, dan materi terbaru. Kita ingin membuat sebuah buku yang menggantikan buku yang seri akuntansi pemerintah yang karyangannya seri Surinovi ya, yang di 2014 kan udah lama ya. Kita mau update dengan karya kita di tahun 2020. Tapi mungkin, targetnya mungkin setelah teman-teman lulus, insya Allah ya, masuk semester lima. Jadi, bisa dipakai buat adik plus anda nanti. Gitu ya. Baik. Kita lanjut ya, teman-teman ya. Nah, tarik nafas dulu dong. Oke, siap masuk lebih dalam lagi. Oke, ini outline kita tentang beban belanja transfer, bisa kita lewatkan saja ya. Pertama, kita ingin membicarakan tentang definisi. antara beban, belanja, dan transfer, ini ada perbedaan yang menjahasar ya. Kalau bicara tentang beban, ini berarti bicara tentang sebuah penurunan manfaat ekonomi, potensi jasa, atau biaya yang timbul, dan itu akan berdampak pada penurunan ekuitas. Dan inilah yang biasanya berupa apa? Berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban. Jadi, gampangannya, kalau beban itu nanti larinya ujungnya ke LO. Jadi, yang sifatnya akrual. Baik uang pemerintah sudah keluar atau belum, asalkan dia sudah berupa penurunan aset, penurunan manfaat, dia berupa konsumsi aset, dia berupa timbulnya kewajiban, maka muncullah beban. Itu di LO. Tanpa melihat uang sudah keluar atau belum. Kemudian kalau belanja, ini jelas ada uang keluar, tapi tidak ada konsumsi aset untuk kembali. Itulah belanja. Dia keluar, ngeluarin sal, ngurangin sal, kemudian tidak akan diperoleh kembali pembayarannya. Dia belanja. Kemudian transfer. Ini substansinya hampir sama dengan belanja, yaitu uang yang keluar, dan tidak ada harapan uang itu kembali sebenarnya. Hanya saja kalau teman-teman perhatikan, belanja sama transfer ini punya perbedaan sama pemerintah dasar. Bedanya adalah kalau belanja itu, ujung-ujungnya adalah berupa output pemerintah pusat. Output pemerintah pusat. Dan outcome-nya pemerintah pusat. Tapi kalau transfer itu sebenarnya, output dan outcome-nya tanggung jawabnya pemerintah daerah. Pemerintah pusat yang ngasih uangnya berupa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana desa, ke daerah. Kemudian output-outcome-nya bukan tanggung jawab pemerintah pusat, tapi tanggung jawab daerah yang dimasukkan dalam APBD mereka, program kerja mereka, itulah tanggung jawab mereka. Sepenuhnya. Jadi, inilah kita bedakan. Jadi, sama-sama pengeluaran pemerintah, yang tidak dimasukkan untuk kembali lagi, tapi substansi sangat berbeda. Karena terkait dengan output dan outcome-nya. Inilah istilahnya jadi berbeda ya. Untuk belanja KL, itu dan belanja sebagian besar pun adalah, kita nyebutnya belanja. Tapi khusus uang yang disalurkan ke pemerintah daerah, berupa transfer umum maupun transfer khusus, kita nyebutnya transfer ya, bukan belanja. Karena output dan outcome-nya nanti yang menciptakan adalah pemerintah daerah. Jelas sampai sini ya, teman-teman ya. Nah, ini kelihatan sepele, tapi punya filosofi yang mendalam. Baik. Oke, kita pelan-pelan. Sekarang masuk ke klasifikasi. Ini mengulang lagi ya materi yang sudah ada sebelumnya, di apa namanya, outcome 1 juga. Bahwa, kalau klasifikasi beban, itu sesuai dengan klasifikasi belanja, sama-sama klasifikasi ekonomi. Hanya saja, kalau beban itu jenisnya lebih banyak ya, ada 14 jenis ini. Kemudian kalau belanja ada 8. Kita lihat, kalau di beban itu ada sandingannya dengan belanja biasanya. Lihat, kalau beban pegawai, dia ada temannya belanja pegawai. Beban persediaan, dia temannya belanja barang. Barang jasa, dia juga ke belanja barang. Belanja pemeliharaan, dia ke belanja barang. Perjalanan dinas, dia ke belanja barang. Jadi belanja barang itu, itu kan yang disajikan di LRA. Tapi ketika disajikan di LO, cabangnya jadi banyak ya. Jadi bisa beban persediaan, bisa beban barang jasa, bisa beban pemeliharaan, bisa beban perjalanan dinas. Bahkan, bisa juga ini, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Jadi yang kita beli barang, wujud fisiknya bisa saja berubah aset tetap, tapi kalau tujuannya untuk diserahkan ke pihak lain, masuknya ke belanja barang, bukan belanja muda. Kemudian ini ada beban bunga, sandingannya baru, belanja bunga subsidi baru masuk ke belanja subsidi. Beban hibah masuk ke belanja hibah. Beban bahan sos, temannya belanja bahan sos. Beban transfer, mana beban transfer Pak? Nah, ini disini karena dia transfer, dia maksudnya ke sini. Beban lain-lain maksudnya ke belanja lain-lain. Beban penyusutan dan amortisasi, kemudian beban penyusutan-penyusutan pagi, ini adalah beban murni akrual. Sehingga tidak ada sandingannya dengan yang ada di LRA. Karena dia murni beban tanpa pengeluaran uang kas. Tersebut dengan beban akrual murni ya. Baik, ini mudah ya. Kemudian kalau belanja ini, ini kan kalau belanja pakai akunnya biasanya 5 ya. Akun 5, 51, 52, segala macam ya. Nah, ini transfer, tadi sudah dijelaskan ya, ada macam-macam ya. Oke. Nanti kita ada video khusus tentang transfer ya. Nanti kita tayangkan di video khusus nanti. Baik. Nah, ini hal yang mendasar ya. Yang sering menjadi perdebatan buat kita, apakah sebuah transaksi itu masuk dalam belanja barang atau belanja modal? Ini saya yakin teman-teman sudah pelajari waktu akun 1 ya. Tapi tidak ada salahnya, kita refresh kembali. Apa substansi yang membedakan antara belanja barang dan belanja modal? Yang pertama, ketika mau pengadaan barang, maka kan kita dihadapkan pada sebuah pilihan. Apakah pengadaan barang itu menggunakan nanti akun belanja modal atau menggunakan belanja barang? Kan di sini awal-awal ya. Nah, maka kita tanya dulu nih, apakah barang yang kan kita beli itu memenuhi kriteria aset tetap atau aset lainnya? Atau aset lancar yang berupa persediaan? Memenuhi itu enggak? Enggak, ini memenuhi kriteria aset tetap atau aset lainnya. Kalau dia tidak memenuhi, maka otomatis belanja barang. Otomatis belanja barang. Jadi kalau kita misalkan beli ATK, dia memenuhi kriteria aset tetap enggak? Enggak, berarti dia pakai belanja barang. Kita beli jasa berupa bayar tagihan listrik, tagihan telpon, kan tidak memenuhi kriteria aset tetap, sehingga dia maksudnya belanja barang. Kita pemeliharaan mobil dinas, karena enggak ada wujud tetapnya, enggak bisa diklasifikasikan sebagai aset tetap atau aset lainnya, maka maksudnya belanja barang. Nah, itu mudahnya gitu ya. Nah, kalau dia memenuhi kriteria ini, maka ditanya lagi nih, apakah memenuhi batas minimum kapitalisasi? Batas minimum kapitalisasi. Ingat ya, batas minimum kapitalisasi di Pemerintah Daerah sama Pemerintah Pusat itu beda. Nanti kita belajar di pertemuan ke-9, bahwa batas minimum kapitalisasi menurut PMK 181 tahun 2016 ya, tentang penggunaan BMN, itu untuk peralatan mesin, minimal 1 juta. Sedangkan untuk gedung bangunan, minimal 25 juta. Kalau pembelian kita, tadi meskipun wujudnya aset tetap, aset lainnya, kalau dia memenuhi batas yang tadi, maka masuk ke sini dia, belanja modal. Tapi kalau kita beli barang fisiknya, aset tetap, dan aset lainnya, di bawah nilai kapitalisasi, maka masuknya belanja barang. Konstrukesinya apa? Kalau beli aset wujudnya, aset tetap, maupun aset lainnya, tapi nilainya kurang daripada batas minimum kapitalisasi, satu, tidak bisa diakui sebagai belanja modal. Hanya bisa diakui sebagai belanja barang. Yang kedua adalah, aset yang kita beli, tadi nggak bisa kita akui sebagai aset tetap. Maksudnya sebagai aset ekstrakom table. Dia tetap masuk ke dalam daftar inventarisir barang milik negara, tapi di neraca nggak ada. Di neraca nggak ada barangnya. Ini karena kita pengen aspek materialitas. Barang-barang yang kecil-kecil, nilainya nggak usah masukkan di neraca. Nah, begitu banyak ya. Kalau kita mengusulkan neraca semua, tidak material, nanti kesinggung. Itu ya, kenapa konsep ini penting. Jadi syarat sebuah aset tetap, maupun aset lainnya yang dibeli dari APBN, untuk dimunculkan di neraca, syaratnya ada dua. Apakah dia mengenai kriteria aset tetap atau aset lainnya, dan dua, apakah dia memenuhi batas minimum kapitalisasi. Kalau tidak, maka dia masuknya belanja barang, dan asetnya pun tidak bisa masuk ke neraca. Maksudnya, sebagai ekstra kontak. Ini konsep penting. Teman-teman harus pahami, supaya nanti kesananya, kalau ketemu kasus-kasus, oh, gampang ini belanja modal atau belanja barang. Nanti, lebih dalamnya nanti kita pelajari di pertemuan ke-9 ya, teman-teman ya. Baik. Jelas sampai sini ya. Tarik nafas dong. Jangan minum. Lagi puasa. Tapi yang nggak puasa, silakan minum ya. Nah, sekarang kita bicara tentang expense recognition-nya, pengakuan beban. Tadi sudah saya menyatakan, yang namanya beban itu ada tiga kriteria ya. Apakah dia merupakan penurunan manfaat ekonomi jasa, atau dia berupa konsumsi aset, atau yang ketiga, timbulnya kewajiban. Jadi, kalau salah satu kriteria ini terpenuhi, maka itulah kita sebut dengan beban. Jadi, yang pertama, penurunan manfaat ekonomi apa, Pak? Oh, contohnya apa, penurunan manfaat ekonomi. Kalau kita punya aset, asetnya menurun dari tahun ke tahun, karena kita gunakan, maka itu namanya terjadi penurunan manfaat ekonomi jasa. Contohnya adalah, kalau ada penyusutan, aset tetap. Dan juga ada penyusian, piutang. Kemudian terjadinya konsumsi aset, berarti ada pengeluaran-pengeluaran uang kas yang kita keluarkan, yang tidak didahui kewajiban. Atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional. Seperti apa? Pembayaran gaji, perjalanan dinas, pembayaran subsidi, dan lain-lain. Ini masuk ke kelompok terjadinya konsumsi aset. Dan yang ketiga, timbulnya kewajiban, berarti ada tagian. Setiap ada tagian, kita langsung ngakui sebagai beban. Tagian rekening, telpon, listrik, pendibang pemerintah, itu termasuk kelompok beban karena timbulnya kewajiban. Bisa ulangi ya, kewajiban itu timbul karena apa? Tiga hal. Satu, terjadinya penurunan manfaat ekonomi jasa. Dua, terjadinya konsumsi aset. Jadi asetnya berkurang. Kemudian ketiga, kewajibannya yang bertambah. Kemudian kewajiban ini bisa menimbulkan adanya pengakuan beban. Baik. Ya, jadi lanjutkan teman-teman ya. Baik. Oke. Nah. Tapi kalau teman-teman nyima video ini pas malam, ya Anda boleh minum sih. Ini kan sekarang videonya saya share sebelum berkuliahan, jadi teman-teman bisa lihat video ini sebelum kelas ya. Oke, sekarang videonya badan. Nah, kalau tadi pengakuan beban, sekarang pengakuan belanja ini penting nih. Nah, nanti menarik, di belanja itu ada dua mekanisme ya. Yang sudah kita pelajari juga di akum 1 ya. Tapi kita ingin tekankan dulu yang namanya belanja itu. Diakui saat terjadinya pengeluaran dari rekening kasung negara. Atau pengesahan bun dan kuasa bun. Jadi pengeluaran uang negara itu bukan hanya semata-mata uang keluar dari rekening kasung negara, tapi tidak ada uang keluar, tapi ada pengesahan. Pengesahan belanja, pengesahan uang keluar, itu namanya bisa kita melakui pengakuan belanja atas dasar pengesahan. Contohnya apa? Nanti ada pengesahan belanja dari sumbernya Hibah, kemudian ada pengesahan belanja dari dana PNB, BPLU, ataupun dana yang lain ya, yaitu namanya pengesahan. Nah, di sini kita tekankan ada dua mekanisme yang sangat berbeda. Satu adalah SP2D-LS yang biasanya didahulir dengan SPM-LS. Ini artinya pembayaran dari RKUN atau dari KPPN ini langsung ke rekeningnya penerima manfaat, penerima uang itu. Tanpa uang itu mampir ke KL yang bersangkutan, uangnya langsung ke beneficiarisnya. Kemudian ada mekanisme uang persediaan. Ini kita akui pada saat kapan? Ketika terbit SP2D-GU. Jadi untuk LS, untuk pembayaran langsung diakui kapan? Ketika terbit SP2D-LS, sementara yang pakai uang persediaan ketika terbit SP2D-GU. Yang namanya SP2D-GU ini, termasuk di dalamnya ada SP2D-GU nihil. Kalau akhir tahun ada GU nihil, itu juga pada saat itulah kita juga mengakui belanja. Namanya juga GU. GU itu apa Pak? Ganti uang. Ini kalau TU juga bisa tambah-tambah uang. Kalau TU itu kayak UP. UP itu uang persediaannya awal tahun itu. Kemudian setiap mengakui belanja kita SPJ-kan. Kemudian diganti lagi dari KPPN. Nanti kita jelaskan di ilustrasi jurnal. Dan untuk pengembalian belanja, kita juga sudah belajar waktu di akum 1. Kalau dia pengembalian belanja dari tahun anggaran berjalan, maka akan diakui sebagai pengurang belanja tahun tersebut. Sedangkan kalau dia pengembalian belanjanya dari tahun anggaran yang lalu, maka diakui sebagai pendapatan lain-lain. Nah ini perlu saya tekankan. Biasanya teman-teman akan nanya, Pak, bagaimana kita mengetahui apakah pengembalian belanja itu adalah belanja tahun berjalan atau belanja tahun lalu? Nah sebenarnya kan harusnya, cut off-nya adalah kita mengetahui ada koreksi itu, ada koreksi kesalahan itu, itu pada saat sebelum laporan kewangan audit terbit atau sesudah. Kalau sebelum laporan kewangan audit terbit, kita tahu ada pengembalian, itu harusnya masuk sebagai pengembalian belanja tahun berjalan. Tapi kalau kita tahunya setelah laporan kewangan terbit, maka itu jadi pengembalian belanja tahun sebelumnya. Nantinya cut off-nya di situ, yaitu apakah KL yang bersangkutan itu sudah terbit atau belum. Tapi nanti yang terjadi ternyata tidak demikian. Ada kata-kata yang harusnya jadi pengembalian belanja, tapi jadi pendapatan. Yang dimaksud pengembalian pendapatan di sini adalah pengembalian pendapatan PNBP. Yang kita dengar dengan pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu, T-A-Y-L. Sering saya pelasihkan sebagai pendapatan tuyul. T-I-L, 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 T-I-L. Ya, gampang. Karena pendapatan tuyul, gampang. Gak tahu atau uang itu ada, gitu ya. Atau masuk ke rekeningkas negara itu uang apa. Itu ternyata pengembalian belanja tahun sebelumnya. Dan pengembalian tahun anggaran yang lalu, itu masuk dalam kelompok PNBP lainnya. Jadi nanti kita tuliskan kadang-kadang langsung yang di kelompok besarnya itu PNBP lainnya. Ini pengakuan belanja ya. Kemudian pengakuan transfer. Dia kewilkapan? Pada saat terjadinya adalah pengeluaran kas dari negara dengan dokumen yang sah. Biasanya terbitnya SPM dan SP2D. Biasanya cepat terbitnya. Barengnya SPM dan SP2D-nya ini. Barengnya bareng. Pengakuan transfer. Nah, sekarang kita mengukur beban. Kalau beban kan tidak serta-merta harus ada uang keluar. Yang penting kan tadi ya, ada penurunan potensi jasa untuk penurunan ekonomi, konsumsi aset, dan penurunan kewajiban itulah beban. Yang pertama, taruhlah kita beban pegawai. Pengukurannya gimana? Oh, dicatat sebesar resume tagihan belanja pegawai. Jadi setiap ada penerbitan SPM LS tiap bulan untuk bayar gaji pegawai, di situlah KL bisa mengaku adanya beban pegawai. Kemudian, beban persediaan. Ini dicatat sebesar pemakaian persediaan berdasarkan transaksi mutasi keluar. Dan pada akhir tahun, beban persediaan dilakukan penyesuaian. Dalam hal, berdasarkan hasil inventarasi fisik, terjadi perbedaan angka antara angka yang ada di catatan dengan angka fisiknya. Jadi nanti catatan menyesuaikan bukti fisiknya. Beban persediaan. Kemudian, beban barang dan jasa. Secara umum juga diakui sebesar resume tagihan, yaitu ketika ada SPM GU atau SPMLS-nya nanti ya. Kemudian, kalau dia bilang beban barang jasa, berarti atas pengeluaran yang tidak memenuhi kapitalisasi aset. Kemudian, kalau beban pemeliharaan, itu juga sama sebesar resume tagihan belanja. Untuk pemeliharaan berdasarkan transaksi mutasi pemeliharaan sebagainya. Kemudian, beban perjalanan dinas, sama ya, biasanya berbarangan resume tagihan. Jadi intinya, semua beban-beban itu biasanya dilakukan bersamaan dengan pengakuan ketika terbit SPM. SPM GU maupun SPMLS. Jadi, disitulah kita bisa mengakui adanya beban. Oke, kemudian, nah ini, beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Ini, ini kan biasanya untuk pembelian, barang apapun, baik barang berupa persediaan maupun aset tetap, yang niatannya, peruntukannya adalah untuk diserahkan kepada pihak lain, kepada masyarakat. Bukan dipakai oleh instasi pemerintah. Contoh, pemerintah itu kalau sekarang, jamannya COVID-19 ya, pemerintah misalkan beli masker banyak nih, atau beli, apa namanya, APD ya, itu kan, misalkan langsung diserahkan ke masyarakat, apakah barang itu, itu bukan dianggap sebagai persediaan, tapi dianggap langsung sebagai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat. Bahkan pemerintah, misalkan beli mobil operasional, mobil ambulannya, dan mobil ambulannya diserahkan kepada pembeda, kepada rumah sakit swasta misalkan, maka itu juga tidak kita akui sebagai aset tetap, melainkan diakui sebagai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat ketika memang barang itu sudah diserahkan ke sana. Nah, untuk beban bunga dan beban subsidi, ini beban yang ada di BUN ya, karena di KL nggak ada, yang ada di BUN. Sama ya, resumen tagian, belanja bunga, resumen tagian juga. Jadi yang namanya resumen tagian itu biasanya apa? Berupa tagian tagian itu diverifikasi oleh KPA-nya, dan biasanya berbaringan itu, muncullah penerbitan SPM, itu namanya resumen tagian. Kemudian beban hibah, ini juga ada di BUN, beban-bahan sos ini bisa di KL ya. Bisa di KL. Nah ya, beban transfer dan beban lain-lain, ini juga ada di BUN. Ingat kan, kalau transfer itu 9, 9, 0, 5, beban lain-lain, 9, 9, 0, 8, ini 0, 8, ini 0, 5, jadi hubungannya sama itu ya, hubungannya sama ini, sama hubungannya ini. Sama ya, semuanya resumen tagian. Nanti bisa dibaca lagi. Nah, kalau yang dua ini, beban penyusutan amortisasi dan beban penyusutan pihutang, ini adalah beban murni akrual. Ini, ini yang menarik ini. Inilah yang, salah satu inti daripada akrual kita ini. Dulu sebelum implementasi akrual, kan kita nggak punya beban penyusutan, ya. Dan juga nggak punya beban penyusutan. Setelah ada itu, mulai menerapkan, apa namanya, akrual, kita mulai memperkenalkan ada beban penyusutan pihutang dan beban penyusutan dan amortisasi. Jadi, ini pasti tidak keluar uang kas, tapi melainkan adanya pengakuan beban dan dilaporkan di laporan operasional, ya. Nah, ini nggak ada resumen tagiannya, karena nggak ada uang, tau, yang keluar. Maka dicatat sebesar perhitungan akuntansi, ya. Atas penyusutan. Dan ini juga perhitungan akuntansi. Ini, kalau di akuntansi keuangan sektor komersil, yang namanya beban penyusutan dan beban penyusian pihutang, itulah salah satu tools buat manajemen untuk melakukan earning manajemen. Yaitu manajemen laba, ya. Membesarkan penyusutan atau membesarkan penyusian biar laba penyusutannya kecil sehingga utang beban pajak jutaan itu kecil, ya. Atau sebaliknya, kalau pengen apa namanya, perusahaan dapat bonus, maka beban penyusutannya diatur, bijakannya supaya nggak terlalu besar. Beban penyusutannya juga bisa diatur, ya. Supaya labanya besar. Ini namanya manajemen laba. Itu kalau di swasta. Tapi di pemerintah, menarik nih. Patut diteliti apakah beban murni akrual ini menjadi sebuah pos yang menarik buat instansi pemerintah untuk memainkan laporan operasional. Karena selama ini kan instansi pemerintah lebih cenderung melihat laporan realisasi anggaran. Jarang sekali kita menilai sebuah kinerja, menilai kinerja dari instansi pemerintah berdasarkan laporan operasional. Biasanya ya berdasarkan laporan realisasi anggaran. Sehingga beban murni akrual ini kurang terlalu menjadi objek monof permainan ya. Sebagaimana di perusahaan swasta ada manajemen laba. Apakah di pemerintah ada manajemen laba dengan memainkan angka-angka akrual ini. Ini menarik. Kalau Anda memeliti, menarik dilakukan di KTTA. Baik. Tadi adalah pengukuran beban. Sekarang pengukuran belanja. Kalau belanja nilainya diukur berdasarkan apa? Nah, asas bruto. Asas bruto dari nilai nominal sesuai dengan SPM SP2D. Jadi, namanya asas bruto itu gini. Walaupun nanti di SPM-nya ada namanya potongan SPM untuk tarlah potongan SPM untuk apa namanya untuk pembayaran tertentu ya. Misalkan nanti pengakuannya bruto. Atau kalau dia ada pengukuran atau potongan pajak PPH misalkan PPH pasal berapa dia? PPH pasal 23 atau pasal 22 maka potongan itu tidak mengurangi relasi belanja. Jadi, kalau ada PPN dia menambah belanja tapi kalau ada potongan dia tidak mengurangi belanja. Dia tetap nilainya utuh besar yang dikeluarkan dari SP2D. ini kalau ada SP2D atau dokumen dipersamakan dokumen pengesahan belanja. Bentar ya. Ini listriknya lagi turun. Oke. Jumpa lagi ya. Mohon maaf tadi listriknya terpadam jadi saya bikin video lagi melambikan materi pengukuran belanja. Oke. mudah-mudahan tidak mengurangi makna belajar yang tadi ya. Saya ulangi bahwa belanja diukur berdasarkan asas bruto dari nilai nominal besok SP2D. Jadi, tadi sudah dijelaskan ya di video sebelumnya mungkin bahwa yang dimaksud asas bruto ini adalah kalaupun di SP2D atau di SPM itu ada namanya potongan mau potongan pajak mau dia potongan untuk pembayaran PNBP makanya diakui oleh negara sebagai realisasi belanja adalah nilai sebelum potongan karena namanya asas bruto contoh tadi ada potongan apa namanya gaji untuk pembayaran TGR tentukan gaji rugi maka nilai belanjanya adalah belanja pegawai sebelum dikurangi TGR itulah realisasi belanja yang ada di LRA sementara ketika ada potongan maka potongan itu akan diakui sebagai pendapatan PNBP oleh KL yang pesak ini kalau SP2D kemudian ada dokumen pengesahan belanja dokumen pengesahan belanja itu kan bisa berupa SPHL kalau belanjanya dari tidak langsung yang diterima KL jadi SPHL itu tidak hanya untuk pengesahan pendapatan tapi termasuk pengesahan belanja yang sumber dananya dari Hibah langsung yang diterima oleh KL atau nanti di BLU nanti ada SP2B SP2B Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU jadi dokumen ini adalah sebagai dokumen pengganti SPM SP2D kenapa? karena tidak perlu ada SP2D kenapa? karena uangnya sudah diterima oleh KL Hibah uangnya sudah ada di KL kemudian yang BLU uangnya langsung dipakai BLU untuk belanja jadi tinggal pengesahannya saja oke kita lanjutkan pengukuran transfer lebih simple karena dia hanya melihat ini ada uang kas berdasarkan SP2D dan ini pun diakui sebesar nilai bruto nah perlakuan khusus ini teman-teman perlu camkan bahwa yang dimaksud dengan beban persediaan itu tidak termasuk di dalamnya adalah persediaan yang diperoleh dari belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat benda atau persediaan yang diperoleh dari belanja bansos maka itu ketika penyerahan tidak diakui sebagai beban persediaan tapi sebagai beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat demikian juga kalau ada beban bansos dalam bentuk barang itu juga bukan beban persediaan tapi beban bansos ini yang pertama yang kedua bagaimana Pak kalau ada instansi pusat ingin memberikan hibah kan sebenarnya kalau hibah itu baik pendapatan maupun beban hibah yang boleh ngakuin adalah Sikubah BABUN 9902 tapi kalau KL dia mau menghibahkan barang dia tidak mengakui sebagai beban hibah mengakuinya nanti sebagai beban dari kegiatan non-prasional contoh kalau ada kementerian dalam negeri misalkan dia menghibahkan mobilnya atau peralatan mesin ke dinas misalkan dinas catatan sipil di BEMDA maka atas transfer aset itu itu diakui sebagai beban non-operasional bukan beban hibah kenapa? karena beban hibah hanya dicatat oleh Sikubah namun kalau kementerian dalam negeri tadi menyerahkan barang tadi ke sesama instansi pemerintah pusat taruhlah kemendagri memberikan mobilnya ke KPU ke Komisi Pemimpinan Umum maka atas penyerahan barang ini tidak diakui sebagai beban non-operasional tapi diakui sebagai transfer keluar pinter transfer keluar itu maksudnya kemana? ke LPE bukan ke LO dan si KPU sebagai penerima barang akan mengakui aset itu dan mengkredit sebagai transfer masuk yang disajikan di LPE jadi ya ini konsep yang pernah kita diskusikan di APEM 1 nah ini contoh penyajian ya pengkapan beban yang LO kita tahu ya bebannya banyak macam-macam bisa kita lihat ya dan ini kan cuma format sederhana nanti teman-teman bisa lihat sendiri di laporan keuangan yang sudah saya upload di Google Classroom jadi laporan keuangan itu penting sekali kalau Anda berjah kemarin di pemegasan yang pertama oke nah bagaimana kita mengidentifikasi ini belanja itu pengaruhnya kemana aja Pak? oh ternyata belanja otomatis dia masuk LRA ya otomatis kemudian masuk ke LAK aktivitas operasi jadi kan ada ada belanja pegawai ada belanja barang itu maksudnya aktivitas operasi belanja bunga masuk aktivitas operasi belanja bansos ya tapi kalau dia belanja modal maka LAK masuk aktivitas investasi dan diperlukan adanya calak untuk menjelaskan transaksi ini ya dampak belanjanya ke sana lalu ini juga contoh sederhana ya ini teman-teman bisa lihat sendiri nanti di laporan realnya seperti apa ya bisa dilihat nanti termati perkembangan serbuk defisit LRA nya gimana ya lalu transfer transfer dampaknya kemana transfer disajikan sebagai komponen di LRA kemudian juga masuk ini kurang ya aruskas kategori operasi aruskas masuk dan aruskas keluar kategori operasi dan diungkapkan di dalam catatan atas laporan keuangan ini ya nanti kita bedah sendiri tentang transfer ini di video khusus tentang akuntansi transfer oke gitu ya teman-teman ya video kita tentang akuntansi beban dan belanja maupun transfer untuk konsep umum cukup sampai sekian nah dicerna dulu dihayati nanti kita lanjut ke video berikutnya yaitu mengenai jurnal standar akuntansi belanja dan beban dan kemana-mana tetap bersama saya sahabat akuntansi pemerintah Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati